Pendekar Lembah Naga, Jilip 29. Adiknya itu bernama Fang San, berjuluk Kim Leong Ong, Raja Naga Emas, berusia 60 tahun akan tetapi sungguh tak patut dia menjadi adik kandung Hai Leong Ong Fang Teg. Kalau kakaknya itu merupakan seorang laki-laki yang tinggi besar dan gagah sekali, sebaliknya Fang San ini tubuhnya pendek kecil seperti orang berpenyakitan, kepalanya pun kecil lonjong tidak ditumbungi rambut tapi matanya tajam sekali. Dia kelihatan aneh, lebih mirip setan daripada manusia karena di samping bentuk kepala gundul lonjong dan tubuhnya yang aneh itu, juga dia mempunyai kebisaan janggal, yaitu tidak pernah memakai baju dan sepatu. Tubuh atasnya dibiarkan telanjang, hanya tubuh bawah tertutup celana panjang sampai ke bawah betis, kemudian kedua kakinya itu pun telanjang. Pada lengan kirinya yang kecil pendek itu nampak sebuah gelang emas tebal. Akan tetapi, biarpun kakek ini kelihatan aneh dan ringkih, namun sesungguhnya dia lihai bukan main, tak kalah lihai dibandingkan dengan kakaknya. Dia memiliki tenaga sinkang yang luar biasa, di samping kecerdikannya dan juga dia terkenal mempunyai kepandayan tentang racun-racun jahat. Orang ketiga dari Lem Hai Semlo juga memiliki wajah yang mengerikan. Bentuk tubuh dan pakaiannya biasa saja, akan tetapi wajahnya amat buruk mengerikan, dengan hidung pesek sekali, melesak ke dalam dan mulut lebar dengan gigi tidak karuan susunannya, membuat wajahnya itu nampak seperti tengkorak. Akan tetapi, kakek yang usianya juga sudah 60 tahun ini memiliki tenaga kasar yang amat kuat, sekuat gajah dan ilmu silatnya juga tinggi sehingga bila dibandingkan dengan kedua orang rekannya, dia hanya kalah sedikit saja. Namanya Heo Leong Ong, Raja Naja Hitam, Cubikun. Oh yang busuk, kami bertiga datang bukan untuk beramah-tamah ataupun mengobrol denganmu kata Kim Leong Ong Fang San si kecil pendek dengan suaranya yang lantang dan besar, sungguh berlawanan dengan bentuk tubuhnya. Ayuh, habis mawapa. Sayang aku tidak punya arak wangi dan hidangan sedap maka tidak dapat menyuguhkan apa-apa. Oh yang busuk, bersiaplah engkau. Kami bertiga datang untuk membuat perhitungan denganmu. Mari kita selesaikan perhitungan di antara kita dengan mengadu kepandayan, kata pula Fang San. Wah wah, ini namanya mengkhianati alam yang begini indah. Tadinya kusangka kalian hanya ketularan penyakit umum dari manusia yang tidak dapat menikmati keadaan dan keindahan sehingga orang-orang di tepi laut tidak dapat menikmati lagi keindahan lautan dan pergi mencari keindahan di pegunungan. Sebaliknya orang pegunungan sudah bosan dengan keindahan di pegunungan lalu pergi mencari keindahan di tepi laut. Kiranya kalian datang untuk menantangku berkelahi mati-matian, hendak mengotori pemandangan yang demikian indahnya. Dan kalian ingin menyelesaikan perhitungan, padahal aku tak merasa mempunyai hubungan apa-apa kepada kalian. Oh yang busik, tidak perlu kau berpanjang lidah. Dua tahun yang lalu engkau sudah menjatuhkan fitnah atas diri kami pada saat diadakan pemilihan Beng Cu. Apakah engkau masih hendak menyangkal hal itu bentak Kim Leong Ong marah, adapun Hek Leong Ong sudah mengepal tinjunya, dan Ha'ai Long Ong sudah memukul-mukulkan tongkatnya ke atas tanah. Kembali kakek cebol itu tertawa, kelihatannya tenang-tenang saja melihat betapa mereka itu marah-marah. Aih-aih, jadi ternyata hal itukah yang kalian maksudkan? Aku tidak merasa menjatuhkan fitnah. Kawan-kawan, tahukah kalian apa artinya fitnah itu? Fitnah adalah tuduhan terhadap orang lain tanpa bukti nyata, itulah fitnah. Akan tetapi, aku telah membongkar rahasia kecabulan kalian bertiga dengan bukti-bukti, itu sama sekali bukan fitnah namanya. Wajah tiga orang kakek itu menjadi marah sekali dan kemarahan mereka makin berkobar. Kau mencampuri urusan pribadi orang lain bentak Hek Leong Ong Fang Teh. Kau menghina kami di depan orang banyak bentak pula Hek Leong Ong Chu Bikun. Oh yang busik, tidak perlu banyak cakap. Kami datang untuk membalas penghinaan yang kau lemparkan ke atas kepala kami. Hayo kau lawan kami, kalau tidak berani, lekas berlutut minta ampun, barangkali kami masih hendak mempertimbangkan hukuman mu Kim Leong Ong Fang San berkata. Hahaha, aku tidak berani. Lam Hai Sam Lo, kalau aku melawan, apamukah yang kalian andalkan untuk dapat menang? Mendengar ucapan ini, Hek Leong Ong sudah tidak sanggup menahan kemarahannya lagi. Sebagai seorang datuk yang amat terkenal, biarpun tadi dia sudah merabah-rabah gagang goloknya, akan tetapi dia tidak mau sembarangan mengeluarkan senjata. Kepandainya terlalu tinggi untuk secara sembrono menggunakan senjata, karena kaki tangannya saja sudah merupakan senjata-senjata maut yang ampuh. Maka, sambil menggereng marah dia sudah menubruk maju dan karena kakek raksasa muka hitam ini memang kuat bukan main. Begitu dia menjejakan kakinya di atas tanah sebagai landasan untuk menubruk, bumi seperti tergetar dan gerakannya didahului angin yang kuat. Wut! Beres! Debu mengepul tinggi ketika kakek raksasa ini menubruk, akan tetapi yang ditubruknya telah lenyap sehingga dia menangkap angin belaka. Begitu cepatnya gerakan oui yang rusak, sehingga belakannya itu sampai tidak kelihatan oleh lawannya yang menyerang. Akan tetapi tentu saja nampak oleh Hek Leong Wong Fang Teh yang juga memiliki ginkang istimewa. Maka, begitu melihat tubrukan temannya itu luput dan melihat pula betapa kakek cebol itu mempergunakan ginkangnya yang hebat, dia pun langsung berseru keras dan tubuhnya menyambar ke depan seperti kilat cepatnya, lalu kedua tangannya sudah menampar dari kanan-kiri dengan gerakan melingkar sehingga gerakan kedua tangan ini sudah menutup semua jalan keluar. Bagus Soe Yang Busa memuji sebab memang serangan orang pertama dari Lem Hai Semlo itu hebat bukan main. Dia tidak lagi melihat jalan keluar untuk mengelak sehingga otomatis dia harus memapaki dua tamparan dari kanan-kiri itu dengan tangkisan kedua lengannya yang pendek. Duk! Duk! Hebat sekali benturan antara dua pasang lengan itu dan akibatnya, tubuh Hai Leong Ong Fang Tek terdorong ke belakang sedangkan kakek cebol itu menertawakannya. Jelas bahwa kakek cebol itu lebih kuat dalam mengadu tenaga simkang tadi. Hem suara ini keluar dari mulut Kim Leong Ong yang sudah menggerakan tangan menyerang. Sekali ini O Yang Busa merasa terkejut karena sambaran angin dasyat yang keluar dari tangan kakek kurus pendek ini ternyata amat kuatnya hingga terdengar suara mencicip ngering. Bagus dia memuji lagi dan cepat dia pun mendorongkan tangannya menyambut. Plak! Dua telapak tangan kanan bertemu dan saling melekat, dari dalam dua telapak tangan itu meluncur tenaga simkang yang sangat kuat dan kini mereka saling mendorong. Meskipun Kim Leong Ong Fang San nampak terdorong ke belakang, akan tetapi dia masih mampu mempertahankan sehingga O Yang Busa maklum bahwa orang ketiga dari Lem Hai Sam Lo ini memiliki simkang yang terkuat di antara mereka bertiga. Dan tiba-tiba saja dia mengeluarkan seruan aneh ketika merasa betapa telapak tangannya gatal-gatal. Ih, kau iblis beracun bentaknya dan O Yang Busa yang maklum bahwa selain amat kuat singkangnya, juga Kim Leong Ong ini ternyata memiliki tangan beracun, mengerahkan tenaganya dan tubuh lawannya itu terpental, telapak tangan mereka terlepas dari lekatan lawan. Namun, He Leong Ong dan Hek Leong Ong sudah menyerang lagi dari kanan-kiri, membuat O Yang Busa kewalahan juga. Kakek cebol ini masih dapat tertawa-tawa ketika dia menyambut serangan mereka dan gerakannya aneh dan lincah, tubuhnya yang kecil itu menerobos ke sana-sini di antara sambaran tangan dan kaki tiga orang lawannya yang lihai. Namun, walaupun kakek cebol itu masih tertawa-tawa, sebenarnya dia repot bukan main menghadapi pengeroyokan Lem Hai Sam Lo. Tiga orang kakek ini bukan semelarangan orang melainkan datuk-datuk selatan yang lihai sekali, selain memiliki singkang yang amat kuat juga mereka memiliki ilmu-ilmu silat yang aneh. Kalau mereka bertiga belum juga mengeluarkan senjata, hal ini adalah karena selain si cebol juga bertangan kosong, juga mereka merasa berada di sihak yang mendesak dan menang. Andai kata mereka itu maju seorang demi seorang, agaknya mereka masih tidak akan mampu menandingi Ouyang Busa. Akan tetapi dengan maju bersama, mereka dapat saling melindungi dan tentu saja keadaan mereka menjadi tiga kali lipat kuatnya sehingga membuat Ouyang Busa repot sekali. Kakek cebol ini hanya mampu mempertahankan diri, mempergunakan kecepatan gerakannya untuk mengelap ke sana sini, dan kadang-kadang mengandalkan singkangnya untuk menangkis. Akan tetapi dia sudah tak memiliki kesempatan lagi untuk balas menyerang. Betapapun juga, setelah dia berhasil mempertahankan diri lebih dari seratus jurus, Ketika agak terlambat gerakannya, Ouyang Busa segera kena dihantam oleh telapak tangan Kim Leong Ong pada pundaknya. Yes! Biarpun Ouyang Busa sudah mengerahkan tenaga saktinya sehingga tubuhnya kebal dan hantaman itu tidak sampai melukainya, namun tubuhnya terpelanting dan bergulingan di atas tanah. Pada saat itu pula terdengar suara gerengan seperti seekor binatang buas yang marah dan nampaklah sesosok bayangan yang berkelebat dengan cepatnya menubruk ke arah Kim Leong Ong Fang San yang baru saja menghantam Ouyang Busa. Bayangan ini bukan lain adalah Sin Leong. Pemuda ini tadi hanya menonton karena dia maklum betapa lihainya ketiga orang lawan kakek cebol itu. Akan tetapi melihat kakek cebol itu terpukul roboh, dia segera meloncat dan menerjang kakek kecil aneh itu dan langsung menyerang dengan pukulan-pukulan keras dan totokan-totokan satu jari tangan kirinya. Pemuda ini memang memiliki sinkang luar biasa, maka tentu saja serangan-serangannya mendatangkan angin yang dasyat, membuat Kim Leong Ong terkejut dan cepat mengelak. Ouyang Busa tertawa girang dan dia telah meloncat bangun lagi. Sekarang kakek ini kembali mendesak dan melawan pengeroyokan Hai Leong Ong dan Hek Leong Ong sambil tertawa-tawa. Mendengar kakek cebol itu tertawa-tawa, hati Sin Leong merasa lega karena hal itu membuktikan bahwa kakek cebol itu tidak mengalami luka parah, maka dia dapat mencurahkan perhatiannya menghadapi kakek kecil yang aneh itu. Kim Leong Ong Fang San kini marah bukan main. Kiranya yang menolong musuh mereka itu hanya seorang pemuda cilik dan biarpun dia tahu bahwa pemuda ini memiliki tenaga sakti yang besar dan ilmu silat yang aneh dan tinggi, namun gerakan pemuda ini masih mentah. Maka pada saat dia melihat Sin Leong mendesak dan menghantam, dia sengaja mengerahkan singkangnya untuk menangkis lengan pemuda itu dan mematahkannya. Plak! Ah Kim Leong Ong berteriak kaget bukan main karena tangannya bertemu dengan lengan seorang pemuda kecil dan tangan itu melekat, kemudian mendadak dia merasa betapa tenaga singkang yang dipergunakan untuk menangkis tadi kini memberobot keluar, membanjir meninggalkan tubuhnya melalui tangan, disedot oleh lengan bocah itu. Dia lalu berusaha untuk menarik kembali tangannya dengan mengerahkan singkang, akan tetapi celakanya, makin dia mengerahkan singkang, makin banyak tenaganya membanjir keluar. Melihat wajah temannya yang matanya terbelalak dan mukanya pucat itu, He Leong Ong terkejut dan menduga bahwa tentu bocah itu melakukan hal aneh dan mungkin memiliki ilmu luar biasa, maka dia pun menerjang sambil menghantamkan kepalan tangannya ke arah Sin Leong. Pada waktu itu, Sin Leong sudah memiliki kewaspadaan dan kegesitan seorang ahli silat tinggi. Kepekaan tubuhnya mulai bangkit setelah dia menerima latihan dari Owi yang rusak. Maka menghadapi hantaman yang mengandung tenaga raksasa yang amat kuat itu, dia tidak menjadi bingung. Dengan miringkan sedikit tubuhnya, dia dapat menghindarkan pukulan langsung, kemudian lengannya menangkis. Plak! Dan kini tangan He Leong Ong, Raja Najah Hitam, itu pun menempel pada lengannya dan tidak dapat ditarik kembali karena tenaganya membanjir keluar seperti yang dialami oleh Kim Leong Ong Fang San. Akan tetapi, kedua orang itu adalah tokoh-tokoh besar dari dunia Kang Ong dan mereka telah memiliki kepandayan yang amat hebat. Melihat keadaan ini, mereka dapat menduga bahwa bocah aneh itu memiliki tenaga sedot yang luar biasa, dan mereka saling pandang kemudian Kim Leong Ong berkata, Sute, kita kerahkan tenaga bersama. Satu, dua, tiga. Akan tetapi celaka, semakin hebat kedua orang itu mengerahkan tenaga untuk menarik tangan mereka, makin hebat pula tenaga mereka membanjir keluar, seperti air yang terjun ke dalam samudera. Tentu saja wajah mereka menjadi pucat sekali. Dan pada saat itu, Ouyang Busa menotok ke arah pundak Sin Leong sambil membentak. Lepaskan. Sin Leong terkejut dan otomatis syarafnya bergerak dan tenaga menyedot itu pun sudah disimpannya kembali sehingga dua orang yang tadi melekat padanya terlempar beberapa meter ke belakang karena mereka sudah dilontarkan oleh Ouyang Busa. Hei Leong Ong Fang Tak terkejut bukan main, mengira bahwa kepandayan Ouyang Busa memang hebat bukan kepalang. Melihat kedua orang kawannya sudah terluka dan dirobohkan, dia lalu menjura. Lain kali kita bertemu kembali, katanya dan dia kemudian menyambar tubuh dua orang temannya yang masih lemas, dan sekali melompat dia sudah menghilang dari tempat itu. Sejenak Ouyang Busa berdiri tegak dan memandang ke arah menghilangnya Lem Hai Sam Lo, kemudian dia menoleh dan menghadapi Sin Leong yang masih berdiri. Dia segera merangkul Sin Leong dan menangis. Kakek itu menangis seperti anak kecil kehilangan layang-layang yang putus terbawa angin, terisak-isak bercampur sesengguhkan hingga Sin Leong menjadi bingung sekali. Lo Chiam Pual, kenapa kau menangis? Kenapa? Tanyanya berkali-kali. Dia membiarkan saja kakek itu merangkulnya sambil menangis dan dia merasa betapa pundak kirinya di mana kakek itu bersandar telah menjadi basah oleh air mata. Akhirnya, tangis itu meredah dan kakek itu melepaskan rangkulannya, lalu menggunakan ujung baju untuk membuang ingus dengan suara nyaring bukan main. Akhirnya dapat juga dia bicara. Ah, tak kusangka bahwa malam ini Ouyang Busa sudah diselamatkan oleh seorang anak-anak. Sin Leong memandang dengan heran dan tidak menjawab. Dan mengingat betapa aku telah menganggap anak itu sebagai kacung, bahkan selama berbulan-bulan aku tidak tahu dan tidak ingin menanyakan namanya, tidak mempedulikan dia dan hanya menurunkan ilmu sekedarnya, tahu-tahu malam ini dia menyelamatkan nyawaku, hati siapa tak akan terharu. Mendengar ini, Sin Leong baru mengerti dan dia merasa heran dan juga geli. Kakek yang luar biasa lihainya ini seperti anak kecil saja. Loh Ciam Pual, memang nama saya tidak ada harganya untuk diketahui oleh Loh Ciam Pual. Kakek itu melompat dan berjingkrak. Tidak, siapa bilang tidak berharga? Engkau adalah Ingkong, cuan penolong, bagiku. Hayo katakan, siapakah namamu? Nama saya Sin Leong. Hebat. Naga sakti. Memang hebat dan tepat sekali. Tia Sin Leong. Sin Leong terkejut. Saya, saya, bukan Sucia. Habis siapa? Saya, saya tidak tahu. Loh Ciam Pual. Justru karena tidak tahu itu maka engkau Sucia, seperti Kongkongmu. Akan tetapi, saya hanya mengaku aku saja beliau sebagai Kongkong. Kalau bukan Kongkongmu sendiri, mana mungkin engkau diwarisi TKHII Beng? Yang kau gunakan tadi adalah TKHII Beng, bukan? Hayo kau coba terima ini cepat. Bukan main kakek itu sudah menerjang dan menghantam ke arah kepala Sin Leong. Bukan main kagetnya Sin Leong melihat pukulan yang sangat cepat dan kuat ini. Otomatis dia menggerakkan lengan ke atas untuk menangkis dan otomatis pula dia mengerahkan tenaga TKHII Beng yang menjadi lebih kuat karena baru saja dia minum tenaga atau hawa sakti dari dua orang kakek itu. Plak! Telapak tangan kakek itu bertemu dengan lengan Sin Leong dan seketika itu pula tenaga singkangnya tersedot. Akan tetapi, kakek cebol itu cepat-cepat melepaskan singkangnya dan ternyata daya lekat itu pun lenyap. Memang demikianlah keistimewaan TKHII Beng. Kalau yang menyerang pemilik TKHII Beng itu tidak menggunakan tenaga singkang, maka dia tidak akan melekat dan tersedot. Akan tetapi begitu tenaga singkang tersedot, sulitlah untuk membebaskan diri, karena baik menyerang maupun berusaha menarik tangan tentu harus dilakukan dengan pengarahan tenaga yang akan makin hebat tersedot saja. Ouyang Busa yang telah bertahun-tahun lamanya mempersiapkan diri untuk melawan mendiang Chia Keng Hong, sudah mendengar akan keistimewaan ilmu TKHII Beng yang dimiliki pendekar Chin Ling Pai itu, maka dia sudah mempelajari kelemahannya dan sudah tahu bagaimana caranya untuk menghindarkan diri dari TKHII Beng. Selain melepaskan diri dengan menyimpan singkangnya, juga dia dapat menotok bagian yang menyedot itu sehingga urat-urat syaraf di bagian itu tergetar dan saat itu dia dapat menarik anggota tubuhnya yang melekat. Memalukan. Memalukan sekali tiba-tiba kakek itu berkata sambil memandang kepada Sin Ling. Apa yang memalukan, Lociampu? Kau? Saya? Ya, engkau yang memalukan. Pertama-tama, engkau menyebutku Lociampu. Mulai saat ini sebutan itu harus kau buang jauh-jauh dari benak dan mulutmu. Awas, kalau sekali lagi menyebut, engkau akan menjadi musuhku karena berarti engkau menghinaku, tahu. Eh, ini, ini, Locian, Sin Ling menghentikan sebutan itu. Lalu saya harus menyebut apa? Aku adalah Suhengmu, mau sebut apa lagi? Suheng? Sin Ling memandang dengan matlah, terbelalak bingung. Kakek ini Suhengnya? Dengan perhitungan bagaimanakah tahu-tahu kakek ini menjadi Suhengnya? Ya, Sute, aku adalah Suhengmu. Kita sama-sama menjadi murid dari Bu Benghut Chow di Himalaya. Siapakah Bu Benghut Chow, dewa tanpa nama, itu? Suheng. Nanti ku jelaskan. Sekarang, hal kedua yang memalukan. Yaitu, engkau sudah menjadi pencuri yang menjemukan bila menggunakan TKHI Benghut Chow untuk menyedot dan mencuri tenaga Sin Kang lawan. Huh, benar-benar memalukan sekali. Tapi, lo, eh, Suheng, sulit sekali bagi Sin Ling untuk menyebut Suheng kepada kakek itu, akan tetapi dia takut kalau-kalau benar kakek aneh itu akan memusuhinya jika dia berani menyebut lociampu lagi. Aku tak bermaksud mencuri tenaga orang. Memang begitulah sifat TKHI Benghut Chow, menyedot tenaga lawan yang menyerang. Adalah kesalahan lawan itu sendiri karena dia menyerang. Alasan dicari-cari. Mendiang Chia Kenghang sendiri tentu tidak sudi menggunakan ilmu itu untuk mencuri Sin Kang orang. Ilmu itu hanya untuk menghindarkan diri dari terluka oleh pukulan orang, bukan untuk mencuri hawa Sin Kang. Mulai sekarang, engkau tidak boleh menggunakannya untuk menyedot tenaga orang. Huh, seperti perempuan cabul saja. Sin Leong melongot, tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh kakek itu dan mengapa dia dimaki seperti perempuan cabul segala. Akan tetapi dia tidak membantah, dan tidak menjawab. Aku adalah Suhengmu, maka juga mewakili guru kita. Hayo kau cepat ikut bersamaku untuk melakukan upacara pengangkatan guru terhadap guru kita Bu Benghut Chow di Himalaya. Sin Leong tidak membantah pula dan dia kemudian mengikuti kakek itu, bukan memasuki pondok melainkan pergi menjauhi pondok ke sebuah hereng bukit. Anak ini merasa amat terheran-heran. Betulkah kakek ini memiliki seorang guru yang tinggal di tempat terpisah? Di bawah penerangan sinar bulan Purnama, dua orang itu berjalan berdampingan menuruni puncak. Dilihat dari jauh, tentu disangka orang bahwa Sin Leong lebih tua karena kakek itu hanya setinggi pundaknya. Ketika tiba di lereng yang penuh dengan batu-batu karang dan goa-gowa kecil, kakek itu berhenti, sejenak dia berdiri di atas batu memandang ke kanan-kiri penuh perhatian. Setelah dia merasa yakin bahwa di situ tidak ada orang lain kecuali mereka berdua, dia lalu mengajak Sin Leong menghampiri sebuah batu sebesar gajah. Dengan hati-hati dia lalu mendorong batu itu sampai bergeser dan ternyata di balik batu besar itu terdapat sebuah goa kecil yang lebarnya hanya satu meter, goa kecil namun gelap karena selain terhalang batu besar juga agaknya dalam sekali. Kakek itu merangkak masuk dan tidak lama kemudian dia sudah keluar lagi membawa sebuah peti hitam yang bentuknya persegi dan ukurannya kurang dari setengah meter. Dengan penuh hirmat dia meletakkan peti hitam itu di atas sebuah batu, kemudian dia menjatuhkan diri di depan peti itu. Sute, cepat kau berlutut memberi hormat, dia berbisik. Sin Leong merasa seram karena dia tidak melihat siapa-siapa, akan tetapi dia sama sekali tidak membantah dan cepat dia pun berlutut di samping kakek itu, menghadapi peti hitam. Kakek itu memberi hormat dengan berlutut dan berseja tiga kali, kemudian terdengar dia berkata, Suhu, sekarang Teocu membawa Sute datang menghadap suhu, maka perkenankanlah Teocu memperlihatkan ilmu-ilmu pemberian suhu kepada Sute. Setelah berkata demikian, kakek itu lalu mengeluarkan sebungkus obat bubuk putih dari sakunya. Cepat kau tiru perbuatanku, melumuri muka, leher dan tangan, semua bagian tubuh yang nampak, dengan bubuk putih ini. Sin Leong terheran-heran, akan tetapi dia tidak membantah dan dia pun meniru kakek itu membedaki semua kulitnya yang tidak tertutup pakaian. Hampir saja dia tertawa melihat betapa wajah kakek itu menjadi putih seperti wajah seorang badut yang hendak berlagak di atas panggung. Akan tetapi dia teringat bahwa tentu wajahnya sendiri pun putih seperti itu, maka dia tidak jadi tertawa. Kakek itu sekali lagi memeriksa. Setelah melihat benar bahwa seluruh kulit yang nampak dari anak itu memang telah tertutup bubuk putih, dia lalu memberi hormat lagi dan kedua tangannya membuka tutup peti. Krioet. Peti hitam terbuka tutupnya dan tiba-tiba terdengar suara mendesis nyaring dan nampak berkelebat sinar emas dari dalam peti menyambar keluar. Kiranya sinar emas itu adalah seekor ular berkulit kuning keemasan yang menyambar keluar, lehernya menggembung dan dari mulutnya keluar wap hitam, lidahnya yang merah keluar masuk dan sepasang matanya seperti menyala. Kim Cho Ako, saudara ular emas, kami berdua sudah mendapat perkenan suhu untuk memeriksa kitab, harap kau tenang saja. Aneh sekali ular yang berdiri dengan penuh sikap mengancam itu lalu turun kembali dan melingkar di sudut peti hitam, di mana terdapat setumpuk kitab-kitab yang sudah kuning saking tuanya. Lihatlah, Sute. Inilah kitab-kitab wasiat, kitab-kitab pusaka yang diturunkan oleh suhu Bu Benghut Chow kepada kita. Aku sudah terlampau tua untuk mempelajarinya, hanya baru dapat membacanya saja yang membutuhkan waktu puluhan tahun. Aku tidak mempunyai waktu lagi untuk melatih ilmunya, Maka semua penerjemahanku atas kitab-kitab ini akanku serahkan kepadamu sehingga engkaulah yang akan dapat melatih diri dan menguasai ilmu-ilmu dari dalam kitab-kitab ini. Sin Leong memandang dengan matel, terbelalak dan ular itu diam saja ketika O Yang Busa mengambil kitab paling atas kemudian membalik-balik lembarannya. Di dalam kitab itu terdapat tulisan-tulisan yang sangat sukar dibaca, karena sebagian besar merupakan gambaran-gambaran yang menjadi huruf-huruf kuno. Namun kitab itu juga mengandung gambar-gambar gerakan orang bersilat. Aku sudah mempergunakan waktu bertahun-tahun untuk menerjemahkannya, Sute, dan kini aku sudah kehabisan waktu untuk melatihnya. Pula, orang setua aku, untuk apa sih mempelajari ilmu-ilmu baru? Maka aku mewariskan semua ini kepadamu, Sute. Jangan khawatir, aku akan membimbingmu untuk mengerti isi kitab-kitab ini. Setelah kakek itu menutupkan kembali peti hitam dan membawanya masuk lagi ke dalam goa, Sin Leong membantu kakek itu mendorong batu besar kembali ke tempat semula, yaitu menutupi goa warah hasia itu. Lo, Su Heng, mengapa ular itu ditaruh di dalam peti tanyanya? Hahaha, itu adalah akalku. Tadi sudah ku masukkan lima ekor katak ke dalam peti. Ular itu merupakan ular yang paling berbahaya, gigitannya mematikan dan walaupun orang memiliki kepandayan tinggi sekalipun, sekali kena digigitnya, bahayalah nyawanya. Akan tetapi dengan obat bubuk putih ini, dia menjadi jinak. Dan siapakah bu Benghut Chong, guru kita itu, Su Heng? SSTT, kita mengaturkan terima kasih lebih dulu kata kakek itu dan tiba-tiba dia menarik tangan Sin Leong, diajaknya berlutut di luar goa di hadapan batu, dan kakek itu berkata, Su Hu, Teo Chu berdua mengaturkan terima kasih kepada Su Hu dan mohon Su Hu Sdi untuk memimbing Suti agar bisa mempelajari ilmu-ilmu dari Su Hu dengan lancar dan berhasil. Sin Leong hanya meniru saja saat Su Hengnya yang aneh itu berlutut dan memberi hormat. Kemudian Owi yang busak menarik napas panjang dan kelihatan lega hatinya. Ah, Su Hu senang sekali dengan keputusanku ini, Su Te. Sin Leong menengok ke kanan-kiri. Tidak ada siapa-siapa di situ sejak tadi kecuali mereka berdua, bagaimana kakek ini bisa bicara tentang Su Hu nya merasa senang dan lain-lain? Dimanakah Su Hu, Su Heng? Aku tidak melihatnya. Hihihi, mana bisa begitu mudah, Su Te? Tingkatmu belum sampai ke situ. Kelakau tentu akan dapat bertemu dengan Su Hu kita yang mulia. Su Heng, harapkah Su Di menceritakan kepadaku mengenai Su Hu itu? Sin Leong merasa tertarik sekali. Kakek itu menarik napas panjang lalu duduk di atas batu besar. Sin Leong juga duduk di hadapannya, siap untuk mendengarkan karena dia benar-benar merasa penasaran dan heran mengapa dia tidak mampu melihat orang yang disebut Bu Benghut Chou dan yang oleh kakek ini dikatakan sebagai guru mereka. Guru kita, yaitu yang mulia Bu Benghut Chou adalah seorang manusia suci yang telah mencapai tingkat tinggi, tingkat para dewa dan nabi-nabi, dengan suara yang sungguh-sungguh kakek itu mulai bercerita. Selama lebih dari 300 tahun beliau tinggal di salah satu di antara puncak-puncak pegunungan Himalaya. 300 tahun. Sampai sekarang? Kakek itu mengangguk. Ya, sampai sekarang. Sepasang mati Sin Leong terbelalak. Tidak mati. Kakek itu tersenyum. Dikatakan mati, beliau masih memakai jasmaninya, dinamakan hidup, beliau sudah berbeda dari kita. Namun dia masih hidup, sute, bertempat tinggal di dalam pondok sunyi dan suci di puncak sana. Akan tetapi tidak semibarang manusia dapat menjumpainya, hanya yang sudah mempunyai tingkat seperti aku dan sudah ada kontak dengan beliau. Apabila sudah ada kontak, biar di sini pun aku dapat berjumpa dengan beliau, karena sesungguhnya beliau itu dapat datang kemanapun dalam sekejap mata. Bagaimana caranya? Melalui alam pikiran, melalui getaran perasaan. Sin Leong makin bingung akan tetapi dia merasa seram dan tidak berani membantah. Dia masih terlampau muda dan terlampau wajar untuk dapat mengerti permainan orang-orang tua seperti yang diceritakan oleh Hou Yang Buse itu. Memang, betapa banyaknya manusia di dunia ini yang suka sekali, bahkan merindukan dan mengejar-ngejar hal-hal yang bersifat mistik, yang penuh rahasia, pendeknya yang lain daripada yang kita lihat sehari-hari dalam kehidupan kita di dunia ini. Kita manusia pada umumnya menghendaki hal-hal yang aneh, ajaib, yang tidak lumrah, dan semua ini timbul karena kita telah menjadi seperti buta. Kita tidak lagi dapat melihat betapa di dalam kehidupan ini sudah terdapat keajaiban-keajaiban yang amat hebat, sudah terjadi berkah berlimpahan dan kekuasaan cinta kasih memenuhi alam. Kita seperti tidak melihat lagi keindahan dan keajaiban yang terjadi pada waktu kita bernafas, pada waktu jantung kita berdenyut, pada saat rambut dan kuku kita bertumbuh tanpa terasa, di waktu seluruh anggota tubuh kita hidup. Kita tidak lagi dapat menikmati atau melihat keajaiban dan cinta kasih yang terkandung dalam cahaya matahari, bulan dan bintang, dalam keharuman bunga-bunga, warna-warni yang tertangkap oleh mata, suara-suara yang memasuki telinga, keajaiban dan cinta kasih yang terkandung dalam setiap tarikan napas kita. Kita sudah buta akan semuanya itu, dibutakan oleh keinginan mengejar segala macam kesenangan, termasuk kesenangan untuk bertemu dengan keajaiban-keajaiban baru dan lain berupa mistik-mistik dan keandahan dan untuk itu kita tidak segan-segan untuk pergi bertapa, menyiksa diri, berpantang, dan sebagainya lagi. Apa yang diceritakan oleh Hou Yang Busa memang tidaklah aneh, dan mungkin saja terjadi. Apapun yang diangan-angankan oleh pikiran memang dapat terwujud, sungguhpun wujud itu bukan berupa kenyataan tapi hanya merupakan gambaran angan-angan belaka, merupakan pemantulan daripada hayal kita sendiri. Bukan bohong kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia melihat setan, akan tetapi setan yang dilihatnya itu tentulah berupa suatu wujud atau rupa yang telah diangankan sebelumnya, telah didengar dari dalam cerita, telah dikenal dari dongeng atau penuturan orang lain. Bukan hal aneh pula kalau seseorang dapat melihat atau bertemu dengan seorang tokoh dewa atau nabi, akan tetapi yang dilihat atau dijumpainya itu tentulah tokoh yang memang dipuja-pujanya, atau setidaknya yang berkesan di hatinya, dan sudah pasti merupakan tokoh yang pernah didengarnya, jadi telah dikenal pula penggambarannya sehingga telah terbentuk suatu gambaran hayal di dalam batinnya. Hal ini sangatlah jelas dan mudah dimengerti, bukan teori kosong belaka. Oleh karena itu, tidaklah aneh kalau seorang tokoh aneh seperti Ouyang Busa dapat bertemu dengan seorang tokoh pujaannya yang disebutnya Bu Benghut Chow itu, biarpun Sin Leong atau orang lain tidak dapat melihatnya. Dan tidak aneh pula kalau dia dapat bercakap-cakap dengan tokoh bayangan itu. Bukankah seringkali kita dapat bercakap-cakap di dalam batin kita pula, seolah-olah ada dua, bahkan lebih banyak lagi pihak yang bercakap-cakap dan bahkan berbantahan? Betapapun juga, Sin Leong beruntung berjumpa dengan kakek itu karena sesungguhnya kitab-kitab yang dahulu dilarikan oleh Ouyang Busa dari dalam kuil tua di Himalaya itu mengandung pelajaran-pelajaran ilmu yang sangat tinggi. Mulailah Sin Leong mempelajari isi kitab di bawah petunjuk dan bimbingan Ouyang Busa. Dan memang Sin Leong mempunyai bakat yang baik sekali, terutama sekali karena dia memiliki dasar yang amat kuat setelah dia mewarisi tenaga sakti dari Kok Beng Lama dan mewarisi ilmu-ilmu dari pendekar sakti Chia Keng Hong. Kota Yen Ting terletak di tepi sungai Ming Tiang di Provinsi Hokian. Karena tempat ini terletak di pegunungan yang subur dan sunyi, juga karena sungai Ming Tiang itu mengalir terus ke laut, maka tempat ini telah dipilih oleh para tokoh Liu Kling dan Kang Hong sebagai tempat berkumpul dan pada hari itu di sebuah lereng di luar kota Yen Ting. Yen Ting kelihatan ramai sekali dengan berkumpulnya banyak tokoh karena pada hari itu mereka mengadakan pemilihan seorang bengcu baru. Kota Yen Ting terletak di tepi sungai Ming Tiang di Provinsi Hokian. Karena tempat ini terletak di pegunungan yang subur dan sunyi, juga karena sungai Ming Tiang itu mengalir terus ke laut, maka tempat ini telah dipilih oleh para tokoh Liu Kling dan Kang Hong sebagai tempat berkumpul. Pada hari itu di sebuah lereng di luar kota Yen Ting terlihat ramai sekali, padahal tempat ini biasanya amat sunyi. Di sana banyak tokoh yang sedang berkumpul karena pada hari itu mereka akan mengadakan pemilihan seorang bengcu baru. Seorang bengcu adalah seorang yang dianggap sebagai pemimpin untuk menjaga keutuhan para tokoh Kang Hong, Liu Kling, dan seluruh partai yang banyak terdapat di selatan. Pada zaman itu, para tokoh dunia hitam yang juga disebut kaum sesat adalah golongan hina atau rendah. Tapi sebaliknya, mereka menganggap diri mereka sebagai orang-orang gagah berani yang hidup dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Bagi mereka ini, hukum berada di ujung senjata atau di dalam kepalan tangan mereka sendiri. Betapapun juga, mereka maklum bahwa tanpa adanya seorang bengcu yang berwibawa dan pandai, maka persatuan dan keutuhan tidak dapat dipertahankan dan mereka tentu akan mudah diserang atau dibasmi oleh pihak lain. Juga tanpa adanya seorang bengcu, maka pertikaian-pertikaian di antara mereka sendiri bisa berlarut-larut dan membahayakan ketahanan mereka sendiri. Dengan adanya bengcu, maka segala dapat didamaikan dan diselesaikan dengan baik dan cepat yaitu urusan yang timbul di antara mereka sendiri yang menganggap sebagai orang-orang segolongan dan senasib. Pemilihan bengcu tahun ini diselenggarakan atau dipelopori oleh perkumpulan Sintiang Tiatopang, yaitu perkumpulan yang paling terkenal di daerah itu. Perkumpulan ini bergerak dalam bermacam lapangan, diantaranya membuka perusahaan ekspedisi, yaitu pengawal barang-barang kiriman, baik melalui darat, sungai maupun laut. Oleh karena itu, perkumpulan ini tentu saja berhubungan baik dengan golongan perampok dan bajak. Di samping itu, juga perkumpulan ini membuka bandar-bandar judi serta tempat-tempat pelacuran di kota-kota besar, maka selain perkumpulan ini terkenal dan kuat sekali, juga berhasil mengumpulkan kekayaan yang lumayan besarnya. Dari namanya saja menunjukkan bahwa perkumpulan ini adalah perkumpulan orang-orang yang memiliki kepandaian Sintiang, tangan sakti, dan Tiatou, kepala besi, pendekata, orang-orang yang merupakan jagoan-jagoan. Dan kali ini Sintiang Tiatopang mengambil prakasa melakukan pemilihan bengcu dan memilyayainya sebab perkumpulan yang berpengaruh dan luas daerah operasinya ini merasa kedudukan mereka terancam oleh perkumpulan-perkumpulan lain yang mereka anggap suka menjilat pada pemerintah. Kalau mereka mengambil prakasa, maka bengcu yang dipilih kelak tentu akan melindungi mereka. Tempat yang dipilih untuk pertemuan besar antara tokoh-tokoh kaum sesat itu adalah di puncak sebuah bukit yang datar dan dilindungi oleh pohon-pohon yang tanahnya tertutup rumput segar seperti permadani hijau. Di tengah-tengah padang rumput di puncak bukit itu didirikan sebuah panggung yang cukup luas, terbuat dari papan-papan tebal di atas tiang-tiang datang pohon yang besar dan kokoh kuat. Karena pertemuan itu merupakan rapat umum, demi kepentingan umum, bukan undangan pribadi dari perkumpulan sinci yang tiatopang, maka tidak ada yang menjadi tuan rumah dan perkumpulan itu pun tak menyediakan meja kursi. Para tokoh ceng-ho yang datang mengambil tempat duduk di sekitar lapangan itu, ada yang duduk di atas batu dan akar pohon, di atas rumput, ada yang nongkrong berjongkok senaknya, ada pula yang sambil rebah melepaskan lelah, ada yang bersilah dalam semedi dengan sikap yang lebih hendak menjual tampang daripada bersemedi benar-benar, ada pula yang nongkrong di atas pohon. Bermacam-macam sikap orang-orang Liuklin yang kasar-kasar ini, tidak jarang pula yang sikapnya aneh-aneh. Dan lucunya, seperti yang sering dapat kita saksikan sampai hari ini, kekasaran dan keandahan sikap itu tidaklah wajar, melainkan disengaja dan dibuat-buat karena pada dasarnya semua sikap itu terdorong oleh keinginan untuk menonjolkan diri agar menjadi perhatian orang lain. Betapa kita ini, orang-orang dewasa, orang-orang tua, masih saja seperti kanak-kanak, yaitu mempunyai kecenderungan ingin menjadi pusat perhatian orang, ingin menonjolkan, ingin lain daripada yang lain sehingga munculah sikap bermacam-macam. Ada pula di antara mereka yang datang hanya dengan mengenakan cawat saja, bertubuh kurus kering akibat kurang makan atau berpuasa. Setintas lalu orang akan merasa segan karena menganggap dia itu seorang pertapa sederhana yang menjauhkan diri dari segala urusan dunia. Akan tetapi, kehadirannya di situ saja membuktikan bahwa dia sama sekali tidaklah sederhana. Kesederhanaan cawat dan tubuh kurus itu tak lain dan tak bukan hanya merupakan suatu kesengajaan yang memang dipasang untuk menarik perhatian belaka. Kesederhanaan yang berteriak lantang, Lihatlah aku ini, lihatlah kesederhanaanku. Hebat, bukan? Karena pada waktu itu keadaan kerajaan sedang dalam kemelut, Pergantian kaisar tua yang meninggal oleh kaisar muda mendatangkan keguncangan hebat, Maka guncangan itu terasa pula sampai ke dunia hitam dan oleh karena itu pertemuan rapat yang diadakan untuk memilih Bengcu ini mendapat perhatian yang amat besar, Tak hanya oleh golongan sesat, oleh partai-partai persilatan, akan tetapi juga oleh golongan pendekar. Semenjak pagi para tokoh datang membanjiri tempat itu. Wakil-wakil dari partai persilatan, wakil-wakil dari perkumpulan dan golongan, juga perorangan, Semua memenuhi tempat itu dan keadaan seperti pesta karena rombongan-rombongan itu membawa bendera dan tanda perkumpulan masing-masing. Juga terdapat suasana kegembiraan karena dalam kesempatan inilah mereka dapat saling bertemu dan berkumpul, Dan di antaranya banyak terdapat teman-teman lama yang tentu saja menjadi gembira karena dapat saling jumpa. Di antara para wakil-wakil dari partai persilatan besar, terdapat seorang pemuda berusia kurang lebih 18 tahun, Bertubuh tinggi tegap, berkulit agak kecoklatan, gagah sekali sikapnya akan tetapi tarikan dagunya Memayangkan ketinggian hati seorang jago muda yang memandang diri sendiri terlampau tinggi Dan seolah-olah tidak ada orang lain di dunia ini yang lebih liai daripada dia. Ketika dia memperkenalkan diri, semua orang memandang padanya dengan agak segan oleh Karena pemuda itu memperkenalkan diri sebagai wakil dari Chin Ling Pai Ahaha, Tai Hiap adalah wakil dari Chin Ling Pai Silakan Tai Hiap duduk di tempat kehormatan Demikianlah para penyambut dari Sin Chiang Tia Tau Pang berkata dengan hormat dan sebutan Secu berubah menjadi Tai Hiap Dengan angkuhnya pemuda itu lantas duduk di tempat kehormatan yang sesungguhnya hanyalah bangku-bangku kayu biasa Hanya saja diletakkan di belakang panggung dan di tempat yang agak tinggi Chin Ling yang berada pula di situ, yang menyelinap di antara para tamu yang sangat banyak Dan tidak seorang pun memperhatikan pemuda tanggung berpakaian sederhana ini Merasa tertarik sekali ketika mendengar bahwa pemuda gagah perkasa itu adalah wakil Chin Ling Pai Dia cepat menyusup di antara orang banyak dan duduk tidak jauh dari pemuda tampan gagah itu Akan tetapi dia tidak mengenal pemuda ini, padahal baru 3 tahun dia meninggalkan Chin Ling San Sin Leong kini telah berusia 16 tahun, dan sudah 3 tahun dia berada di tempat tinggal yang busuk Hari itu dia diutus oleh Su Hengnya untuk mewakili Su Hengnya yang sudah tua dan malas pergi ke tempat pertemuan itu Karena dia hanya seorang pemuda tanggung berusia 16 tahun yang tidak menarik perhatian Maka pihak Sin Chiang Tia Tau Pang tidak menyambutnya dan dia pun menyusup di antara banyak tamu Tentulah dia hanya dianggap seorang pengikut dari setian banyaknya rombongan yang datang Tentu saja Sin Leong tidak mengenal pemuda yang gagah itu Pemuda itu bernama Kue E. Xiang Li Dia adalah putra dari seorang tokoh Chin Ling Pai yang terkenal pula Ayahnya adalah Kue E. Tiong, seorang anak murid Chin Ling Pai yang telah memiliki tingkat lumayan Adapun ibunya adalah seorang wanita dari Tibet bernama Yalima Putri seorang kepala dusun di Tibet yang melarikan diri untuk mencari Chia Bun Ho yang menjadi kekasihnya Akan tetapi kemudian karena Chia Bun Ho tidak lagi mencintanya Lantas mendapatkan penggantinya dalam diri Kue E. Tiong Sehingga akhirnya mereka berdua pun menikah di Chin Ling San Kue E. Xiang Li Pemuda yang berusia 18 tahun itu merupakan anak tunggal suami istri ini Dan sejak kecil tentu saja Kue E. Xiang Li telah digembleng oleh ayahnya dengan ilmu-ilmu yang khas dari Chin Ling Pai Sebenarnya pemuda ini sama sekali bukan seorang wakil Chin Ling Pai yang diutus oleh perkumpulan itu Seperti sudah kita ketahui, semenjak kematian Chia Keng Hang sebagai ketua dan pendiri Chin Ling Pai Perkumpulan ini seolah-olah telah bubar dan hanya menyisakan bekas-bekas anggotanya saja yang tinggal di sekitar pegunungan Chin Ling San Atau bahkan banyak pula yang sudah pergi ke tempat lain yang jauh Pada saat itu Kue E. Xiang Li sedang melakukan perjalanan merantau dan ketika dia tiba di daerah itu Dia mendengar akan pertemuan yang diadakan untuk melakukan pemilihan Beng Cu Sebagai seorang pemuda yang masih berdarah panas dan menganggap bahwa perkumpulan Chin Ling Pai adalah perkumpulan terbesar Dan bahwa kepandainya sudah boleh diandalkan untuk menjadi wakil perkumpulan kebanggaannya itu Maka dia hendak mengangkat nama Chin Ling Pai dan mewakili perkumpulan itu secara pribadi Setelah matahari naik tinggi, tempat itu sudah penuh dengan para pendatang Tempat kehormatan yang berada di dekat panggung itu pun telah penuh dengan para tokoh besar di dunia perselatan bagian selatan Tidak lama kemudian, pihak penyelenggara pertemuan itu, yaitu dua orang ketua dari Shin Chiang Tia Tau Pang Maju ke atas panggung dan memberi hormat keempat penjuru Mereka berdua itu adalah Shin Chiang Gu Kok Ban yang tinggi kurus sebagai ketua pertama dan Tia Tau Tong Shok yang tinggi besar sebagai ketua kedua atau wakil ketua dari perkumpulan itu Sesudah mengaturkan terima kasih dan selamat datang kepada hadirin semua Dengan suara lantang Shin Chiang Gu Kok Ban lalu berkata Seperti Cui, Anda sekalian, ketahui, Beng Cu kita yang lalu adalah seorang tua yang kurang tegas dan kini sudah meninggal dunia Maka perlulah bagi kita untuk mengangkat seorang Beng Cu yang baru Setelah kita semua berkumpul, maka sebaiknya sekarang kita mengajukan calon masing-masing untuk pemilihan Beng Cu baru Hendaknya Cui memilih seorang yang benar-benar cakap, berkepandaian tinggi, berwibawa dan berani untuk diajukan sebagai calon Pertama-tama, kami dari perkumpulan Shin Chiang Tia Tau Pang hendak mengajukan calon kami, yaitu Tia Tau Tong Shok, wakil ketua dari perkumpulan kami sendiri Orang tinggi besar berusia 40 tahun itu kini menjurah keempat penjuru Disambut tepuk sorak para anggota Shin Chiang Tia Tau Pang yang memenuhi tempat itu dan tentu saja mereka ini menjagoi calon mereka Terima kasih telah menonton!